Pemirsa pimpin upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-73, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan agar kantor imigrasi Jambi terus meningkatkan kinerja, salah satunya di bidang pelayanan. Gubernur Jambi Al-Haris bertindak selaku inspektur upacara pada upacara Hari Bakti Imigrasi ke-73 di lapangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kamis pagi 26 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dalam amanatnya berpesan kepada seluruh insan imigrasi di Indonesia untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Kegiatan upacara berlangsung dengan lancar dan para peserta mengikuti secara hikmat. Usai upacara, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi kepada kantor imigrasi Jambi atas kiprahnya untuk Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mengatur keimigrasian masyarakat. Ia menekankan di usia ke-73 tahun ini, diharapkan agar kantor imigrasi Jambi terus meningkatkan kinerja dari mulai pelayanan soal umroh dan haji, termasuk juga bursa-bursa tenaga kerja asing dan sebagainya. Selain itu, tantangan ke depan harus disikapi dengan baik. Oleh karena itu, Al-Haris meminta imigrasi Jambi tetap terus bekerja dengan lebih baik lagi ke depannya. Imigrasi sudah sampai pada usia yang 23 tahun ini. Selamat untuk imigrasi, semoga ke depan, Jambi bisa bekerja lebih baik ke depannya nanti. Kalau Jambi saya kira masih bagus ya, apalagi ada beberapa kantor yang sudah ada di Kerinci, ada di Bungo, ada di Tanjap Barat, di Jambi. Saya kira ini semua berdampak luar biasa memberikan kepada warga pelayanan yang baik saya kira. Dari mulai pelayanan soal umroh dan haji, termasuk juga hal lain saya kira, termasuk juga bursa-bursa tenaga kerja asing dan sebagainya. Ini saya kira sudah cukup baik di Jambi dan bahkan Ril sudah bekerja dengan baik bersama dengan jajaran imigrasi Jambi. Dan saya kira ini kita patut ajung-ajungan jempol untuk mereka. Rian Cencen, JAK TV melaporkan.